Mabes Polri mengaku menunggu jalannya persidangan terkait kasus skandal Red Notice Joko Chandra. Sebelumnya, Irjen Paul Bonaparte menyebut akan membuka siapa saja yang menerima suap dalam persidangannya kelap. Terkait pernyataan itu, Mabes Polri menyerahkan kasus tersebut kepada proses hukum yang berlaku dan menunggu jalannya persidangan. Kadif Humas Polri Irjen Paul Argoyono mengaku siap mendengarkan ancaman Jenderal Bintang 2 itu di persidangan nanti.